Intro Hai semuanya, ketemu lagi di channel It's Mommy Ray Seperti biasa, masih bahas tuntas seputar alas extension Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Banyak hal yang akan aku bahas di video kali ini Seperti cara pemula belajar berdiri yang bulu mata di paper Cara praktek alas extension di mannequin Praktek alas extension di model Cara buat fun Cara pakai iPad Cara pasang alas extension di bulu mata klien yang super lebat Cara remove Cara retouch Cara netesin lem Cara ambil lem Cara tips and trick pasang i-tap bagian depan Mapping, dan lain sebagainya Makanya jangan di skip ya Dan tonton terus Hal pertama yang dilakuin pemula saat kursus alas extension Atau belajar alas extension Yaitu belajar berdiriin bulu mata alas extension di kertas atau di paper Nah, manfaatnya tuh untuk apa sih? Pertama, supaya kita tahu cara ngelurusin bulu mata Jadi saat nanti di mata klien Itu gak miring kanan, gak miring kiri Jadi bener-bener lurus Karena poin penting untuk eyelash attention Itu harus lurus ya Manfaat yang kedua Itu melatih tangan kita agar gak kaku Manfaat yang ketiga Sambil melatih cara ambil lem Jadi hal yang pertama dilakuin untuk pemula itu belajar di paper Atau di kertas kayak gini Kalau gak punya paper yang udah kayak gini Kertas biasa juga bisa kok Yang kertas polosan Kalian pakai aja gak apa-apa buat latihan Jadi ambil bulu matanya Pakain lem Terus pasang Nah, ambil lagi Pakain lem Pasang lagi Gitu Sambil kita latihan Ambil satu-satu Single last Ambil dua-dua Double last Ambil tiga Untuk ration Gitu Sampai Rasa tangan ini gak kaku lagi Wah, gitu doang mah gampang Anak SD juga bisa Kalau cuma berdiriin bulu mata Belum tentu ya Dari pengalaman aku ngajar alas extension Aku nemuin murid-murid aku Yang tangannya basah Tangannya gemeteran Kaku Sampai yang susah digerakin Itu ada Padahal Baru di kertas Gimana kalau di mata orang kan Makanya Jangan sepelein langkah pertama ini Jadi harus latihan di paper ya Jangan sepelein langkah pertama ini Eso Betul Terima kasih atas ara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 natural eyelash, dengan teknik yang benar ya, bukan asal tempel di kulit mata, jadi 3 poin tadi, wajib bisa buat pemula pasang eyelash extension, di paper menekin, baru di model atau di orang, nah next nih, aku mau kasih video cara buat fan eyelash extension cara netesin lem, dan lain sebagainya, makanya tonton terus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati